BABY BUS Pertama-tama, tata peralatan makan. Penataan peralatan makan di restoran Perancis mempunyai aturan yang ketat. Jangan diletakkan sembarangan. Dua pelanggan membutuhkan dua perangkat peralatan makan. Ini pertama kalinya aku di restoran Perancis. Bisakah kamu memberiku beberapa saran hidangan yang harus dicoba? Makanan Perancis termasuk hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup. Semua disiapkan dan disajikan secara berurutan. Pertama, pesan hidangan pembuka. Salat. Lalu, pilih hidangan utama. Ikan sebelah goreng. Terakhir, pilih hidangan penutup. Kue makaron. Hidangan pembuka. Salat. Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Campuran salad. Alat pengiris. Telur. Sendok. Bukan yang ini. Pisau sayuran. Silahkan pilih jenis salad untuk pelangganmu. Salat udang. Salat. Campuran sayuran atau buah-buahan yang dibumbui dengan saus. Buat salatnya. Buat salatnya. Pilih piring yang terlihat bagus. Pilih piring yang terlihat bagus. Pilih salah satu jenis saus. Saus hollandais. Ayo temukan bumbu-bumbu ini. Kuning telur. Jus lemon. Air. Garam. Mentega murni. Mentega murni. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati maaf sudah menunggu ini hidangan pembukamu sebelum mulai makan lipat serbet menjadi dua dan letakkan di paha hidangan utama ikan sebelah goreng pilih peralatan yang kamu butuhkan ikan sebelah susu sendok tepung ikan sebelah goreng adalah hidangan Perancis yang umum kulitnya yang renyah dan dagingnya yang empuk dan lembut sangat disukai ikan sebelah goreng garam lada hitam rendam ikan sebelah susu tepung lalu lumuri dengan tepung selamat menikmati di sebuah restoran Perancis staf pelayan akan mengeluarkan tulang ikan sebelum disajikan kepada pelanggan pilih piring yang terlihat bagus ikan sebelah goreng yang gurih sudah matang ini hidangan utamamu bon appetit jika kamu sudah selesai makan letakkan pisau dan garpumu di sebelah kanan piringmu hidangan penutup kue makaron pilih peralatan yang kamu butuhkan kantong kue pengaduk loyang pemanggang makaron 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 seperti kue Perancis kecil yang lucu dan tersedia dalam berbagai warna bagian luar yang renyah dipadukan dengan isian yang manis dan lembut untuk membuat suguhan yang sangat lezat membuat makaron apa warna makaron yang mau kamu buat tepung terima kasih telah menonton makaron harus berukuran sama wow bentuk makaron yang sempurna pilih warna krim yang kamu suka mari kita atur suhunya lebih dulu sangat banyak hiasan lucu mana yang paling enak wow makaron manis sudah siap lalu atur waktu memasak membuat kuetar apel tambahkan sedikit gula tuang sedikit air panas tuang sedikit air panas aduk irisan apel sekarang mari kita membuat pinggiran kue tar apel lalu gunakan cetakan dan tekan oh irisan apel yang ditumpuk terlihat seperti kelopak bunga yang cantik gunakan gelas untuk bantu lepaskan cetakan kue wow kue tar apel ini sangat sempurna pilih warna krim yang kamu suka selamat menikmati pilih piring yang terlihat bagus sangat banyak hiasan lucu mana yang paling enak makaron manis sudah siap hidangan penutupmu siap silahkan menikmati setelah makan ingatlah untuk menggunakan sudut serbet untuk menyekam mulut dan jarimu biasanya orang akan menikmati secangkir kopi setelah hidangan penutup yang menandakan akhir dari makanan Perancis kumpulkan peralatan makan ke dalam bak yang sesuai selamat menikmati